Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya dalam program Belajar Bacaan Tajwid Al-Quran Yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran secara tartil dan benar Bersama Ustadz Zulkifli Semoga bermanfaat Dapat 70 Dapat Sudah Tiga ayat Tiga ayat Tiga ayat Tentang pulau Dapat Ayo, kan? Ayo, citung afratnya harus kuat Amma, amma Amma, amma Amma ya tassab Amma ya tassab Amma ya tassar Ya, kuat basisnya Haca kustaut namanya Tajam suaranya disitu apa hukumnya Hai jenis-jenis foto-foto se-se-se-se Hai setelah dari mana itu menjadi masih dalam satu-satunya berapa harapnya apa yang dimaksud dengan mat arid disyukur ada kurung-kurung yang hidup diwakotkan sebelumnya matobihi ketemu guru hidup yang diwakotkan sebelumnya dimana dimaksudnya jadi matobihi setelahnya ada ada kurung hidup yang diwakotkan kemudian kita mau berhenti disitu jadinya namanya arid arid sepun karena harus dimatikan kenapa harus dimatikan karena mau berhenti disitu iya kenapa harus dimatikan kalau berhenti harus dimatikan kalau pertanyaan itu kenapa harus dimatikan asalnya wakob itu namanya tasim itu disepakati oleh bahasa Arab kalau kita mau berhenti dalam bahasa Arab huruf akhirnya harus dimatikan mau ngomong apapun apalagi Quran itu ya harus dimatikan misalnya min aina anta min aina anta asalnya gitu min aina anta dari mana kamu dimatikan min aina anta saya dari asal subnya dimatikan ngomong apnya min aina anta itu ketika maka asalnya dia ditaskin asalnya jadi berarti arid sepunnya ini panjangnya berapa 4 bisa 2 bisa 4 bisa 6 kok kenapa bisa begitu dia nah sekarang dibahas disini ini nanti hukum mat itu ada berapa hukumnya mat apa ya itu pol pol hukum mat mat kan macem-macem saya pernah sampaikan asli matpark nah bukan bukan itu macem-macemnya mat hukumnya mat itu ada berapa dari seluruh itu ada sekitar 12 12-11 itu cuman hukumnya nggak banyak hukumnya cuman tiga yang pertama adalah lazim yang kedua adalah wajib yang ketiga adalah jahis nanti baru yang tiga ini kategorinya mana saja lazim berarti masuk diadil kepada mat lazim musakpol ama muhafaf kemudian wajib cuma satu mat wajib mutasi ya kan selebihnya baru jahis jahis itu paling banyak gitu jahis itu paling banyak ya ada mat jahis mutasi ada masilah kubro gitu ini hukumnya jahis mat arit disebut hukumnya jahis ya mat iwat apa matlin hukumnya jahis mengerti gak nih mengerti gak aneh sarki mat dilihat dari sisi hukumnya ada tiga dari macam-macam mat ya ini yang dimaksud adalah bahasan tentang mat farki ya bukan motobi yang kita bahas maktubi ini apa maktubi ini ya kan ada kesekun ya hukumnya ada tiga ada lazim ada wajib ada jahis gitu baru nanti lazim kenapa dibilang lazim apa maknanya lazim al-luzum keharusan kenapa dibilang lazim karena seluruh ulama qurra bersepakat membaca setiap bertemu dengan mat lazim dibaca dengan enam haram seluruh ulama qurra gak ada yang bersenis seperti walak doon itu enam haram gak boleh dibaca dua tiga empat gak boleh gitu itu panjang pembahasan kita belum bisa bersikul maksud saya yang dipanjangkan apanya yatasa adun yang dipanjangkan apanya waw waw matnya sedangkan nunnya bukan dipanjangkan tapi dimatikan itu maksudnya makanan jadi jangan nunnya dipanjangkan jangan yatasa aluna atau di alun gitu orang baca gini alhamdulillahi rabbil alamin gitu gitu dirasa ar-rahman ar-rahim ini pernah gak dengar orang baca ini gak boleh gitu wasol gak boleh begitu caranya wasol gak begitu salah nah ketika dia diwasol terjadikan dia matfari terjadikan dia matfari kembalilah dia ke hukum asal apa dia mat asli berarti dua harokat ya kan kenapa karena tidak terjadi yang dimatikan gak ada bukan jadi hidup nunnya hidup ya kan karena nunnya hidup berarti kembali ke hukum asal apa tadi mat asli jadi mat itu bahasanya luas secara cepat ya itu kita belum membahas nanti bagaimana jika dua mat yang sama-sama kuat mana yang didahulukan itu kita harus paham dulu macam-macam matnya ya baris kedua ya baris kedua tadi sampai ketiga ayat ayat momentary disini terlalu banyak terlalu banyak kami a'uzubillahi minash syaitanir rajim kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arwami hadah kalla lam bertajdi lam itu makradnya dimana lam ma'al ujung atau dua tepi ujung lidah sampai ke ujungnya menempel dengan lisa 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 itu maknanya busi gigi-gigi atas ya busi gigi-gigi atas nah sedangkan disini lam alif temen lam ya kan dia lam alif maka dia dipanjangkan lam jadi mat jadi mat kalla saya'lamun kemudian dalam apa di tenggorokan tengah itu ada apa di situ ada namanya lisa luisma jadi lidahnya yang menjulur ke tenggorokan dini tenggorokan belakang itu namanya lisa luisma nah pertemuan antara ujung lidah itu dengan dinding itulah memunculkan menghasilkan huruf i karena huruf itu tidak akan bisa keluar kecuali pertemuan dua sisi aneh pernah panjang lebar bahas ini kan nah itu teori dasar seluruh buruk menghormat apapun tidak akan bisa keluar kecuali dari dua sisi harus ada dua sisi baik itu digesek dibentukkan dua sisi makanya lidah kita mulut kita tuh organnya lengkap tapi kalau orang tua giginya sudah habis nanti ngomongnya gak jalan karena harus dibentukkan ujung lidah ketemu apa ujung lidah ketemu dengan gigi kan hidup kalau gigi yang sudah gak ada kan makanya orang tua yang sudah habis giginya gak boleh jadi imam meskipun dia beraku baju kurang karena sudah usia saya punya pengalaman namanya saya punya guru namanya Abah Jen yang dipakai dicontoh dari Abah Jen ini istrinya itu lu suka nikah masa muda gua istri tapi dia sampai meninggalnya sholah sampai bucak matanya tetap kemestri jadi ditentang jadi mulai dia sehat ngimangin dengan sholah gitu saya besar di situ ngimangin pokoknya terawat apa penguannya saatnya ngopinan sampai sudah bungka sudah matanya di seluruh orang sudah duduk dia enggak dia pergi sendiri ibadahnya kalau baju umpua 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 kita segar kenapa kita segar kenapa sepuh dari awalnya memang sudah usah di situ kan gitu beda kalau orang baru masuk 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 lain ya kan musol yang terjadi ini juga ada dia duluan bahkan sebelum makan gitu kalau banyak muamu tapi maksud saya selangat di dalam sholat berjamaahnya Masya Allah sampai dia buka akhirnya kadang-kadang saya yang untuk pulangnya kadang-kadang pokoknya tetangga saja saya nungguin dia nunggu mau pulang lagi dia ngerabah ngerabah nanti cari diambilin diantarin gitu sampai itu menunjukkan keistikomahan orang di dalam beramak sholat dan itu berat kelihatan gampang dan padahal itu pengalaman saya saya berharap seperti itu bisa istikom oke apa ya kadang orang sudah meninggal Masya Allah kemudian semua mim yang bertasjid dimana makratnya mim bibir makratnya mim dua bibir sama apa sama apa nama khusus untuk makrat mim semandung dia memiliki makrat far'i makrat cabang ada makrat aslun makrat pokok yaitu mim di kedua bibir makrat cabangnya adalah al-khusus rongga hidup ya jadi dua dia makratnya al-khusus rongga hidup ya nah karena ini dua makrat otomatis dirinya sendirinya dia memiliki sifat apa bun maka guna itu asalnya adalah sifat lazima atau sifat zatia sifat yang selalu melekat pada huruf mim bukan lagi sifat itu sifat huruf itu ada dua sama misalnya kan sifat huruf sifat itu ada dua ada sifat lazima atau asli ada sifat aridu lazima yang kita bahas di buku yang ada sifat sifat huruf saya suka jelaskan ada sifat aridu sifat aridu adalah sifat sifat yang bertemu dua huruf jadi hukum baru seperti idego tikhfa itu kan bertemu dua huruf hukumnya baru tapi kalau sifat zatia lazima bahas hanya huruf tersebut satu huruf itu gitu ya maka semua disini mim yang berkasdi maka dia dari sisi makhrat yang kedua fari maka dia sifatnya guna nah guna disini apakah dipanjangkan atau tidak dipanjang namanya guna mutawal berapa kadar panjangnya dua harokat guna ya dua harokat guna dua beda kalau dua harokat biasa kalau harokat guna lebih panjang kalau dikutakan terakhir ya terakhir summa kalla saya alamun gitu kan lebih banyak summa ya dikutakan ya nah kesalahan pada nun atau mim yang berkasih apa kesalahannya orang cuma membaca disekan tapi tidak ditangan jadi cuma baca summa kalla gitu ya sering yang begitu ya cepat dibaca anin nabail harusnya anin nabail harusnya ditaan summa begitu kebanyakan orang banyak summa kalla dan itu kesalahan yang tidak disengaja tapi terbiasa begitu salah satunya sebab musabab terjadinya begitu cara bacanya sudah salah dia berubah amiyyat asa'alun anin nabail adil malay udah kalau sudah seperti itu itu pasti berlentangan tambah kalau dia tidak mengerti taju itu sudah kacau gitu jika kadang-kadang orang menargetkan kata Al-Quran tetapi bukan pahala yang dia dapat dia dapat hanya karena bacaannya ngacau salah salah saya selalu bilang tidaklah baca dengan tatil meskipun sudah satu bulan masih yang penting dia jadi istiqam daripada cepat-cepat gitu ya kemudian mimpati alam naja'alil abdhamihad alam mimpati ketemu dengan nun apa hukumnya ha idha' syafawi jelas syafawi apa yang dibaca jelas mim alam najat adakah guna di sini ada panjang gunanya ini ini tadi panjang karena dia mim yang bertas guna ada berapa tingkatan ada empat tingkatan yang pertama akmal matakum guna yang paling sempur itu pada nun atau mim yang bertas tingkat yang kedua pada idha' gumbi guna atau pada ikhfad atau pada ikhlam itu juga dipanjangkan namanya kamil yang ketiga baru ini nakisah ini tadi mim ini ketemu dengan nun nakisah ada gunanya tetapi tidak boleh dipanjangkan baru yang keempat adalah yang paling sedikit gunanya yaitu mim atau nun yang berharakan sebagian lagi menambahkan ada lima guna tingkatan guna saya milih yang empat saja biar enggak berharakan maknanya gunanya paling sedikit nah nih nih ya ya baca emri auzubillahimina syaitanir rojim wal wal jibala autada wal jibala autada wal jibala autada jauh 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 terus ya terus jibala aw w wal jibala autada wakola ponak kum azwaja wajah 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 tahu wajah al-na wajah al-na wajah al-na wajah al-na udah ada di situ jadi apa dia udah tahu apa tak ada apa namanya syarabat matiwad singa alhamdulillah ya berapa panjangnya matiwad 22 apanya dimaksud dengan matiwad ya eh kami yang diwakafkan wah definisinya enggak dekat kalau begitu apa yang dimaksud dengan matiwad yaitu suatu ayat yang diakhiri ayat tersebut dengan huruf yang berharokat apa-apa ini pakai wil-wil betang-betangnya nama tiga angin fungnya yang berharokat otak kain kemudian kita ingin berhenti disitu baru terjadilah dia hukum matiwad itu kalau nggak terjadi matiwad kalau kata-kata ini di tengah-tengah ayat itu diwakilkan tetap jadi matiwad kok idahnya adalah jika suatu buruk dihasilkan dengan kata-kata inmu ada di tengah di akhir kalau kita mau berhenti disitu maka terjadi matiwad gitu ya terjadi kemudian wakolak kok khala kok itu isti'la lam itu istifal tapi koknya isti'la kemudian mati ketemu Hamzah wasaw apa Hamzah kata tapi harus dibantulkan bantulkan dengan sifat isti'la wakolak kok naikum gitu ya kemudian mati ketemu Hamzah wasaw apa Hamzah kata Nama jadi ilhab syakawi kemudian Zai dimatikan gimana makrotnya Zai Zai gimana tempat keluarnya Zai juga ada semua Jumlah 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 kalau atas itu huruf Zal ya ini Zai apa yang membedakan Zal sama Zai dari sisi sifatnya namanya sofir dan nggak punya sifat sofir sedangkan Zai punya sifat sofir jadi dia bagaimana bacanya sofirnya dia seperti lebah az wajah gitu az wajah gitu az wajah jadi bergetar kayak ada tekanan di dia berat az wajah gitu kalau dia baca az wajah atau jadi harus nampak sifat sofir ya wajah ala naumakum sobat wajah ala naumakum naumlin wawmati sebelumnya berharukan fahha ada wawmati sebelumnya ada huruf yang berharukan berharukan maka dia namanya harpul-lih nggak boleh dipanjangkan naumakum sobat suh suh ada sofir pada situ itu ya supaya terus kita langsung tolong wajah ala naumina kita wajah ala nal layla lipasa wajah ala na Tok ma'asha panjangkan airnya ma'asha wabana ina kau kau kum sursa belam si dada ya wajah anak nah disini perhatikan jangan sampai telah melebur ke nun jadi ada orang baca wajah an-nan gitu wajah an-nal gitu ya harusnya wajah an-nal tapi dia baca langsung ke nun wajah an-nal ya ini kelihatannya akan sama ya hati-hati karena lah mati setelahnya ketemu nun maka dia dibaca izah dia nggak boleh hidung meskipun makhluknya berdekatan bahkan sebagian ulama mengatakan dia satu makhluk iya kebanyakan orang melebur jadinya ini wajahnya wajah an-nal gitu wajah an-nal ya harusnya wajah an-nal wajah an-nal wajah an-nal lagi jadi dua lagi ya al-bal amani al-bal banyak orang hafal surat an-nabad tapi pada ayat-ayat yang seperti ini ada lah mati setelah nyanyi seringnya dilebur wajah an-nan haro contohnya misalnya ayat setelahnya wajah an-nan na-hamid wajah an-nan wajah an-nan harusnya wajah al-nan maharo l nya jelas kan ya dalam kiroah yang lain dia terjadi idegon namanya ini idegon mutajanis dalam riwayat yang lain tapi dalam riwayat kita riwayat syafos dia dibaca dengan izah jelas wajah ya itu yang harus diperhatikan jangan sampai dalam melebur ke nun ya yang ada cuman apa lang melebur ke roh roh melebur ke lang yang tidak ya bener-bener kita tetapi ternyata lah melebur ke nun enggak ada padahal dia satu makhluk berulang mengatakan sebagian Hai menunjukkan bahwasannya bacaan kurang itu tidak seluruhnya mengikuti koidata juih itu dikembalikan pada riwayat makanya disini riwayat itu sudah tertuang sudah tertulis dalam teks Quran gitu kita tinggal balik kalau dia ada idegon harusnya nunnya dikasih tasvid ya kan wajahnya wajah Ya wajahnya gitu ya kan tapi ternyata tidak lelangnya malah yang dimatikan Hai terus hai 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 ke dua belas wajah lina Terima kasih 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 Terima kasih